Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anisam Mileni Ristampol Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil amyayu musali Wa ala alihi wassohbihi rasulillahi jenai Yang pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjitkan rasa syukur kita Atas kehadiran Allah SWT Yang mana telah memberikan rahmat dan karunianya Tanpa putus kepada kita Sehingga kita masih diberikan kesehatan Dan kesempatan sehingga kita masih dapat Mengikuti kegiatan belajar mengajar Di kampus yang kita cinta ini Selamat berikan salam Tidak lupa juga kita aturkan Dan kita hadiahkan kepada Nabi besar Dengan mengucapkan Saya disini akan menyampaikan sepatah dua kata Untuk menyampaikan kutu singkat Mengenai materi akidah ahlak Yaitu ruangan kub akidah ahlak Seperti yang kita tahu Akidah itu artinya adalah iman Dan untuk membangun Kepercayaan spiritual yang tinggi dan kental Kita membutuhkan iman Sebagai fondasi Akidah yang artinya iman Berarti kita diharuskan untuk percaya Dan mengimani apa yang harus kita imani Seperti halnya rukun iman dan rukun islam Dimana kita harus mengimani dan meyakininya Lalu menjalankan tugas-tugas Yang diberikan Allah kepada umat muslim Nah pada ruang kub akidah ahlak yang pertama Yaitu illahiyat Dimana illahiyat ini membahas Segala hal Yang berhubungan dengan Allah SWT Entah itu sifat wajibnya Sifat mustahil Ataupun sifat jahis Disini bisa kita ambil kesimpulan Bahwa dalam mana kita akan mengimani Dan mempercayai bahwa Allah itu ada Jika kita tidak mempelajari Ilmu-ilmu tentang Allah Dan bagaimana kita akan mencintainya Jika kita tidak mengetahui sifat-sifat Yang ia miliki Oleh karena itu Illahiyat sangat penting Dan ini merupakan tongga utama Dalam akidah ahlak Lalu ada nubuat Yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul Dimana Nabi dan Rasul ketika diangkat Oleh Allah SWT Mereka pasti diberikan Keajaiban Atau mukjizat Sehingga Umat-umat mereka pada zaman itu Percaya bahwa mereka adalah utusan Allah Karena keajaiban dan mukjizat itu Tidak bisa masuk ke dalam Nalarnya manusia Oleh karena itu Untuk meyakinkan manusia pada zaman itu Allah memberikan keajaiban dan mukjizat Kepada Nabi dan Rasulnya Untuk memudahkan mereka Menyebarkan Dan menjalankan tugasnya Sebagai Nabi dan Rasul Lalu ada Ruhaniyat Yaitu Segala sesuatu yang berhubungan dengan Alam gaib Yaitu Ruh Ruhaniyat Contohnya seperti Malaikat Jin Iblis Dan setan Mereka semua tinggal di alam gaib Yang dimana kita tidak bisa melihat keberadaannya Mungkin ada beberapa orang Yang diberikan kemampuan untuk Melihat Ruh-ruh di sekitar manusia Atau makhluk yang tak pasat mata Dan kita sebagai manusia biasa Yang tidak bisa melihat mereka Diwajibkan dan harus percaya Karena Mereka tersantum di dalam Al-Quran yang menjadi pedoman kita Lalu selanjutnya yaitu Sam-Eyat Yaitu Pembahasan mengenai Hal-hal yang hanya diketahui oleh Sam-Eyat Contohnya saja seperti Alam barzah Alam kubur Akhirat Azab kubur Tanda-tanda kiamat Penampakan surga dan neraka Semuanya itu dibahas dalam Ruang lingkup akidah Pada bagian Sam-Eyat Kita tidak tahu bagaimana Wujud Dan penampakan asli Dari Alam-alam tersebut Karena kita sekarang tinggal di dunia Dan setelah kita meninggal Barulah kita Ke alam kubur Lalu ke alam barzah Dan Kepada masyar Lalu kita ke akhiran Setelah itu Barulah kita Ke surga dan neraka Ruang lingkup akidah ini Sangat luas Jika dijabarkan Secara mendetail Namun saya disini Hanya menyebarkan Sedikit dan Inti sari Dari Ruang lingkup akidah Ahlak saja Semoga kita termasuk Kepada golongan orang-orang yang beriman Dan senantiasa Untuk mengimani Apa yang harus dan wajib diimani Segala sesuatu Telah tercantum Di dalam Al-Quran Yang menjadi pedoman Umat manusia pada saat ini Dan As-Sunnah berperan Sebagai pelengkap Al-Quran Serta para ulama Yang bertugas Sebagai Pendarus penyebaran Agama Islam Dan melanjutkan Perjuangan Para nabi dan rasul Serta holifah Sekian Kulutam singkat dari saya Apabila ada Kekurangan dan kesalahan Itu Mutlak dari saya Karena kesempurnaan Hanya milik Allah Semata Wabilahitabikuladaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!